Pemprov Kaltim diakui terus memberikan perhatian bagi pegawai. Gubernur Kaltim, Isran Nur memastikan bahwa tidak akan membeda-bedakan perhatian antara pegawai PNS dan non-PNS. Terkait pemberian tunjangan hari tua dan pensiun, mantan Bupati Kutai Timur ini merencanakan akan memberikan hak yang sama bagi pegawai non-PNS. Sejak lama ini saya sampaikan. Sejak jadi jongos di Kutai Timur. Sampaikan ke kawan, sampaikan ke Presiden kenapa tidak memberikan penganggaran sama kehonor pegawai non-PNS. Tugasnya sama. Hanya statusnya yang beda, tegas Isran Nur saat penganugerahan Tanda Kehormatan Presiden RI Satyalancana Karya Satya, SLKS 30, 20, dan 10 tahun PNS di lingkungan Pemprov Kaltim di Pendopo Oda Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim. Dia mengaku sudah membicarakannya dengan perangkat daerah terkait untuk realisasinya. Harapannya pada 2021 mendatang pegawai non-PNS sudah bisa mendapat hak tunjangan hari tua dan pensiun. Sedangkan kebijakan anggaran 2020, Pemprov Kaltim sudah mengalokasikan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, JKK dan JKM. Harapannya pegawai non-PNS beserta keluarga tetap terjamin kesejahteraannya jika terjadi kecelakaan kerja maupun meninggal dunia saat melaksanakan tugas. Tidak hanya itu, pegawai PNS juga akan diberikan perhatian lebih. Pemprov ujarnya sedang mengusulkan pemberian penghargaan bagi PNS yang bekerja dengan baik selama 10, 20, hingga 30 tahun peraih SLKS. Alhamdulillah kita akan berikan emas sesuai masa pengabdiannya. Kita berikan penghargaan emas, tapi bukan berupa emas, melainkan uang senilai harga emas saat itu. Pergupnya sudah selesai, tinggal dilaksanakan sesuai petunjuk teknisnya, katanya. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah, BKD Kaltim, Ardi Ningsih mengaku kebijakan tersebut mungkin saja diberlakukan. Itu perintah. Insya Allah kalau peluang ada dan memungkinkan kenapa tidak. Beliau pengambil keputusan. Sebagai pelaksana teknis, BKD akan duduk bersama dengan teman-teman baik sisi keuangan, hukum, dan penataan ASN. Bapak Kepala BKN yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal kebijakan-kebijakan yang saya coba sebagai PPK. Sudah disampaikan secara teknis dalam membangun sistem kepegawaian kita melalui teknologi informasi yang mungkin itulah wujud dari sebuah era 4.0. Kira-kira seperti itu. Dengan berbagai sistem aplikasi, naikkan pangkat, izin belajar, dan sebagainya, dan sebagainya, ini sudah menggunakan sistem informasi aplikasi. Kemudian ada kebijakan-kebijakan saya yang, kami lah maksudnya pemerintah provinsi, dalam hal memberikan kesempatan kepada pegawai pemerintah non-PNS. Jadi, yang pertama, memberikan honor atau gaji yang ke-13 untuk tunjangan hari raya. Itu sama dengan sebesar yang diterima oleh, sebesar gaji yang dia terima, honor dia terima setiap bulan. Dan juga memberikan, yang namanya, tunjangan hari tua. Tunjangan hari tua. Kayak pensiun lah begitu. Kemudian, tunjangan kematian. Dan, hal-hal lain yang, tentunya, seperti yang diterima juga oleh BNS. Nah, terkait dengan hal ini, juga khusus untuk pegawai negeri yang berprestasi, pemerintah provinsi memberikan yang namanya penghargaan dalam bentuk logam mulia. Jadi, ini juga ada rumusannya dan itu sudah dituangkan di dalam sebuah keputusan atau peraturan gubernur. Jadi, tentu yang mendapatkan penghargaan ini bagi BNS yang sudah mau pensiun. Dan bahkan pensiun. Jadi, itu diberikan penghargaan. Bukan yang dulunya namanya ada tali asih. Nah, kita bukan tali asih namanya. Tapi, penghargaan. Itu mungkin strategi saja sebenarnya di dalam. Sama-sama saja itu. Tidak beda-beda itu. Tapi, supaya menghindari dari buah larangan untuk memberikan tali asih, kita sebut penghargaan. Kita sebut penghargaan. Kita sebut penghargaan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!